Kamu ingin masuk? Menjaga, salah satunya berkat para domba ini. Ini malam, dia mempunyai rambut, seperti mati malam, itu Chad, kemudian di belakangnya, Bowie dan Jupiter, mereka berdua. Leo Frampton bekerja sebagai tukang kebun di pulau ini. Dia menggembala domba-domba ini yang punya tugas penting, mengunyah tanaman hama. Tidak perlu mesin potong rumput, apalagi zat kimia beracun. Nafsu makan para domba ternak ini jadi senjata ampuh penjaga ekosistem pulau. Seperti yang kalian lihat di sana, mereka bekerja di pulau itu sekarang. Jadi, mereka mendapatkan banyak. Marina juga bekerja sebagai penggembala di sini. Ia dari keluarga imigren asal Moldova yang datang pada tahun 1990. Marina lahir dan besar di Amerika dan menyukai kegiatan berkebun karena ibu dan juga neneknya. Saya pergi ke Moldova, saya melihat perempuan saya yang berada di Werenkova. Saya mengingatnya. Dia berada di wilayah. Dia berada di wilayah. Dia berada di wilayah. Jadi, saya pergi. Saya sangat menarik. Saya sangat menarik. Governance Island ini letaknya tidak jauh sama sekali dari Manhattan. Tidak sampai 10 menit naik kapal feri sudah bisa ke lokasi yang jadi destinasi piknik dan juga destinasi wisata bersejarah di kota New York. Bisa anda lihat sendiri banyak ilalang-ilalang atau ruput liar yang jadi makanan untuk 5 domba yang anda lihat di video tadi. Hasilnya, bisa ditanami tanaman-tanaman hias ataupun tanaman rempah-rempah yang tidak hanya cantik untuk pemandangan di Governance Island ini, tapi sekaligus bisa menjaga ekosistem dan melindungi kupu-kupu monark yang hingga ke tanaman hias ini. Dari Governance Island, New York City, demikian laporan tim VOA. Terima kasih. Terima kasih.